Wuhuuu Sial, dasar Alex bodoh, bisa-bisanya dia ketang ke polisi Terus kita sekarang harus gimana tuan? Puter balik, gue mau balik ke rumah Baik tuan Gue mau ke kantor polisi dulu, karena polisi butuh pernyataan gue sebagai laporan Yaudah, gue mau Fahri ikut lu, Den Eh, gak usah, kalian langsung pulang aja Gue takut ini bakal lama, kasihan orang tua kalian kepikiran Jadi kalian langsung balik ke rumah aja Lah, lu juga kasihan, Den, gak ada yang nemenin ntar Tenang aja, Paul, gue bakal temenin dia Kalian kan pada bonyok nih, mending langsung pulang aja Orang tua kalian pasti kepikiran juga Ah, yaudah deh, kalian hati-hati ya, guys Thanks ya, udah selamatin kita berdua Iya, guys, makasih ya, udah bantuin gue sama si Paul Udah-udah, sana pulang, udah malem nih Oke deh, gue balik duluan ya Baik saudara, Den Bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi Baik pak, akan saya ceritakan semuanya dari awal Jadi gini pak ceritanya Gimana, Den? Apaannya gimana? Ya, lu ditanyain apa aja sama polisi Semua hal soal geng Hakai dia tanyain Terus lu jawab apa? Ya, gue ceritain lah yang terjadi Dari A sampai Z Kasusnya Baron lu ceritain juga gak? Udah, Kai Lu tenang aja Alex bakal mendekam lebih lama di penjara Syukurlah Setidaknya gue cuma bisa ngelakuin ini doang Biar Baron bisa beristirahat dengan tenang disana Lu yang sabar, Kai Kita cuma bisa doain Baron dari sini Jadi lu harus tabah Iya, Den Thanks ya, Den Karena udah mau bantuin gue sejauh ini Dan maafin gue karena dulu gue pernah jahat sama lu Tenang aja, Kai Gue udah maafin lu kok Sekarang kita kan temen nih Jadi kalau lu ada masalah Lu bisa bagi masalah lu itu sama temen-temen lu di Trisula Gue gak nyangka lu bakal nerima gue sebaik ini, Den Jujur aja gue terharu Gue janji gue bakal lindungin lu Dan bakal jadi orang yang selalu ada Ketika lu butuh bantuan gue Ayo pulang, Kai Gue ngantuk, Cok Iya, iya Ayo, Den Ya Allah Terima kasih karena melindungi kami hari ini Terima kasih karena telah menjaga Fahri dan Sipul Tapi gimana ya Semuanya belum kelar Divisi 2 emang udah selesai Tapi divisi terukat mereka Gue bahkan gak tau divisi 1 seperti apa Jangankan gaya bertarung mereka Wajah, nama, umur Gimana caranya gue bisa ngelawan mereka Kalau gue aja gak tau secara detail lawan gue seperti apa Apakah gue masih bisa menang ngelawan divisi 1 geng Hakai? Semoga aja gue masih bisa ngelindungi temen-temen gue sampai akhir Gue males banget dah hari ini Ya lagi ya, lu perkara tugas gampang doang gak dikerjain dah Gue bukannya gak dikerjain, Den Tapi gak sempet Lu tau sendiri tadi malam kita ada di situasi yang menegangkan Ah, elah, alesan aja lu Semalam kita kan pulangnya jam 10-an Harusnya lu kerjain tugas tuh masih bisa Gak bisa, Den Lah, gak bisa kenapa? Gue sibuk nontonin TikTok Anjir, perkara TikTok sampai gak ngerjain tugas Dia mah TikTok nomor 1, Rik Tugas mah belakangan Bukan gitu guys, gue bisa jelasin Ah, bacot lu Dahlah, mending lu mesen makan aja, Gih Entaran ah Eh, lu semalam gimana? Pas di kantor polisi Kenapa? Ya, ngapain aja gitu Diapain sama pak polisi Wah, enak sih semalam Hah? Enak gimana? Ya, enak Gue dikasih makan bakso, telur gulung, ayam geprek, es teh Wah, banyak deh pokoknya Anjir, lu kesana introgasi apa acara mukbang dah? Ya, mukbang berkedok introgasi sih sebenarnya Tau gitu gue aja yang ikut Kalau lu yang ikut, beda konten tar Hah? Beda gimana, Rik? Berubah Dari konten mukbang jadi konten uji nyali Bangke, lu kira gue setan apa? Ya lagian lu kira Enden kesana ngapain? Ya pasti introgasi lah Udah-udah, gak usah debat perkara ginian Mending kalian pesen makan aja deh Kalian gak lapar apa? Iya ya? Yaudah gue pesen makan dulu deh Udah pol, lu duduk aja Biar gue yang pesen Lah, kenapa, Rik? Biasanya juga gue yang pesen Kemarin-kemarin, Enden minta nasi pecel Lu malah beliin nasi ramas Itu mah gue lagi gak fokus, Rik Ah, bacor lu Udah-udah, duduk aja lu Biar gue yang beli Ah, yaudah kalau lu maksa mah Den, gue perlu bicara sesuatu ke lu Mau bicara apa? Tinggal bicara tuh, Pol Ngapain masih bilang? Kapan lu mau cerita ke Fahri soal Samuel? Gue gak tau, Pol Jujur aja gue takut Gue gak berani ngebayangin Gimana nanti respon Fahri pas dia tau Kalau pemimpin geng HK itu bapaknya sendiri Gue jadi kasian, Den, sama Fahri Gue kalau di posisi dia sih Udah sakit hati Siapa yang mau punya bapak mafia? Tapi mau gak mau Kita harus cepet-cepet kasih tau dia, Pol Ini semua demi kebaikannya Fahri Kalau sampai Fahri tau sendiri fakta ini Dia gak bakal mau maafin kita Tapi gimana caranya? Kita kasih tau dia, Den Udah tau, Pol Nanti kita pikirin lagi deh soal itu Woy, sini Nih makanannya udah jadi Oh, iya, Yari Yari Sunggas Lu liat kan, Ron Gue berhasil balesin dindam gue atas kematian lu Orang yang udah ngebunuh lu Sekarang mendekam di penjara Bahkan kalaupun dia bebas di masa mendatang Gue bakal tetep bikin hidup dia sengsara, Ron Karena dia Lu ninggalin gue Oh, iya Gue lupa nanya kondisinya, Den Gue telpon dia dulu dah Benar guys, gue angkat telpon dari Kai dulu Halo, kenapa Kai? Gak ada sih Gue penasaran doang sama kondisi lu Gimana? Lu gak apa-apa kan? Aman Kai Lu kayak gak tau gue aja Ya, gue takutnya lu kenapa-napa Abis berantem sama Alex Enggak kok Kai Tenang aja Oh iya Lu ada dimana sekarang? Di kantin nih Sama siapa aja Ya, kayak biasanya Gue, si Paul, Fahri Oh, ada Fahri disitu Iya Kai Kenapa emangnya? Lu mau ngomong sama Fahri Enggak, Den Bukan itu Terus apa? Kalau lu ada waktu kosong Nanti datang ke markas Gue mau obrolin sesuatu sama lu Soal apa? Geng Hakai lagi kah? Iya, sekalian kita bahas itu juga deh Sekalian? Berarti bukan cuman geng Hakai doang yang mau lu bahas Iya, intinya adalah sesuatu Lu kalau ada waktu kosong Kabarin gue Datang ke markas Yaudah deh Nanti gue kabarin kalau gue lagi free Go Ken, Den Kenapa, Den? Ada apaan Kai nelfon lu? Biasalah soal Trisula Ada masalah apa, Den? Gak ada masalah sih Cuman dia nanyain kondisi kita Karena kejadian semalam Oh gitu Kita disini sih baik-baik aja ya Kalau si Kai gimana kondisinya? Gue rasa sih dia gak apa-apa, Pul Syukurlah kalau gitu Yaudah yuk, balik kelas Makanan gue belum habis, Anjir Ah, lu makan lemot banget dah Udah kayak Tuan Putri aja lu Udah, Ri Lu makan santai aja Legendbel masuknya masih lama kok Gak ada santai-santai Beru-beru masuk ntar ah Gue masih pengen main ML satu game, Cuk Yaudah main aja di Mari ah Kagak bisa, Den Rame, Cuk Yang ada gak fokus gue Hele, bilang aja lu, Noob Oh, nantangin gue lu Mau bayuan sama gue lu? Gak selah, bayuan Hero funny ya? Ah, gak asik lu Udah tau gue gak bisa assassin Ya terus Lu mau bayuan hero apa? Apalagi Angel lah lah Mau langsung pulang kah? Emang mau kemana lagi? Nongkrong yuk Nah, itu tuh maksud gue Nongkrong dimana? Warung biasa gak sih? Sunggas Emang kalian ada duit? Gak ada sih Cama, Den Gue juga gak ada duit Terus kalau gak ada duit Mau nongkrong gimana, Kocak? Kan bisa ngutang, Den Yoi Ngutang aja dulu Ya ampun Yaudah deh Gue traktir kalian deh Nah, itu yang gue maksud, Den Nesi banget sih emang Anak orang kaya mah bebas Mantap nih Terus, mikir apaan lu? Palingan juga mikirin ayang Astagfirullah Stay halal, brother Jom belu visabilillah nih, bos Senggol dong Masya Allah, brother Masya Allah Temen gue udah tobat Berarti kok tak aman di masjid Sekarang aman dong Eh, buset Lu kira gue maling? Hahaha Enggapun Bercanda doang gue, cuy Eh, men Tugas lu nanti kirim ya Iya, iya Pasti gue kirim Santai aja Santai, santai Nanti giliran gue ngechat Nggak dibales Nggak bakal Tenang aja Palingan gue off seminggu doang Eh, dah Nggak kelar-kelar dong tugas gue Hahaha Bercanda ah Serius amat lu Eh, Den Kira-kira Alex dihukum berapa tahun ya Di penjara? Nggak tahu sih gue Mungkin 15 tahun lebih Buset 15 tahun Setahun aja rasanya udah lama banget Apalagi 15 tahun Ya, namanya juga hukuman Mana ada yang enak Terus, Nen Gimana menurut lu soal divisi 1 geng Hakai? Gue mana tahu, Paul Ngeliat mereka aja belum pernah Iya juga ya Gue jadi penasaran sama mereka Apa mereka suka itu? Ngapain penasaran sama preman? Ah, elah Ya, kagak gitu, Nen Gue cuma kepo aja Lu tahu sendiri gimana cerita yang tersebar Soal divisi 1 Hakai Mereka disebut sebagai divisi predator Iya, iya Gue tahu Tapi udah Nggak perlu dipikirin Sekarang kan kita udah berhasil nih Ngalahin divisi 2 Hakai Jadi nikmatin aja dulu Waktu yang ada untuk diri kita sendiri Nggak usah mikirin orang lain Betul itu Ngapain mikirin sesuatu yang nggak penting? Ini penting, Ri Gimana kalau mereka udah ada di sekitaran kita sekarang? Maksud lu? Ya, siapa tahu Samuel udah nyuruh mereka bergerak, Nen Buat ngincer kita Iya, ada benernya juga, Lu Si Paul ada benernya juga sih Gimana kalau Samuel udah kirim orang-orangnya Untuk nyerang gua sama temen-temen? Gua nggak boleh nyantai-nyantai kayak gini Gua harus nyari tahu info lebih dalam soal divisi 1 Hakai Semakin banyak info yang gua dapet Semakin baik Udah, jangan bahas gini ngakai mulu Gua mau mesen makan aja, dah Eh, sekalian gua mie goreng, ya Giliran makan aja cepet, Lu Lu mau juga, Ri Ada artis makan tahu Kalau gratis, siapa yang nggak mau? Nden, kemana, dah? Apa dia masih bareng si Pul dan Fahri, ya? Ah, padahal gua mau ngomongin sesuatu yang penting sekarang Daripada gua diem bahaya di Mari Mending gua ke kuburannya Baron, dah Kangen gua sama dia Lagian, lagi banyak hal yang mau gua ceritain ke dia Hai, Ron Gimana kondisi lu di sana? Pasti lu udah ketemu sama mama papa, ya? Tolong ya, Ron Jagain mereka Cuman lu yang bisa jagain mereka Temenin mereka seperti lu nemenin gua dulu di dunia Oh iya, Ron Gua sekarang punya banyak temen yang peduli sama gua Andai aja dulu kita lebih awal keluar dari geng Hakai Lu nggak mungkin ningalin gua, Ron Andai aja dulu kita lebih awal kenal Nden, Si, Pul, dan Fahri Pasti hidup kita jauh lebih baik dari sekarang Lu liatkan, Ron Orang yang udah bikin lu meninggal Sekarang ada di balik jeruji besi Tapi misi ini belum kelar, Ron Sebelum Samuel hancur Gua nggak bakal berhenti buat balesin dendam gua Ah, bosan banget dah FWP gua isinya nggak jelas banget hari ini Jadi bingung dah mau ngapain ya Masa mau nongki lagi sama anak-anak Padahal baru pulang dari nongki Ya kali nongki lagi Bisa bangkrut gua Halo Kai Halo, lu ada di mana? Di rumah? Kenapa Kai? Kalau lu free, datang ke markas, Den Gua mau obrolin sesuatu yang penting sama lu Oh iya, gua lupa, Kai Sorry, sorry Ah, pantesan gua tungguin dari tadi juga nggak dateng-dateng Iya, gua baru balik dari sekolah Ya, masih nongki sih sama anak-anak barusan Kalau lu free, langsung ke markas ya Gua tunggu Iya, iya, Kai Gua langsung berangkat nih Oke, Den Mau ngomongin apaan lu? Sebelum itu, gua mau nanya sesuatu ke lu Lu udah cerita nggak ke Fahri Kalau Samuel itu bapaknya dia? Belum, Kai Gua sampai sekarang nggak berani cerita ke dia Gua takut ngeliat respon dia gimana nantinya Harusnya lu lebih cepet dan cerita ke dia Sebelum dia tahu sendiri soal ini Bisa-bisa nanti dia salah paham sama kita Iya, gua juga mikir gitu, Kai Tapi gimana caranya kita ngasih tahu dia soal ini? Iya juga ya Gimana caranya? Gimana kalau dia nggak percaya? Kalau Samuel adalah bapaknya Kita kasih dia bukti nyata aja Maksudnya, Kai? Ya, kan gua pernah foto bareng Samuel Tinggal kita tunjukin aja fotonya ke Fahri Oh iya, bener juga lu, Kai Terus kapan nih kita mau cerita ke dia? Nanti malem aja gimana? Kita kumpul perempat Kita bahas ini bareng-bareng disini Yaudah deh, nanti malem kita bakal bahas ini disini Oke, berarti masalah Fahri udah clear ya? Ya, anggaplah begitu Terus apa lagi yang mau lu bahas? Gua mau bahas soal geng Hakai Divisi 1, Den Kenapa? Lu udah tahu identitas mereka? Kagak, Den Justru itu Gua mau bahas ini disini Maksudnya, Kai? Karena kita kurang info soal Divisi 1 geng Hakai Kita harus lebih ekstra hati-hati, Den Seperti yang lu tahu Divisi 1 Hakai itu cuma 3 orang anggota Tapi mereka itu petarung Jadi lu bisa bayangin sejago apa mereka berantemnya? Iya, gua paham maksud lu, Kai Terus kita harus gimana sekarang? Kita gak punya info apa-apa tentang Divisi 1 Hakai Gua juga bingung sih, Den, sebenernya Soalnya Samuel gak pernah cerita apa-apa soal anggota Divisi 1 Andai dia dulu cerita ke gua Sekarang kita gak perlu khawatir soal mereka bertiga Wah, kacau sih kalau kayak gini terus Gua takutnya mereka bertiga main belakang sama kita, Kai Main belakang apa maksud lu? Iya, gua takutnya dia ngincer kalian satu persatu Pas lagi sendirian Lu ada benernya juga, Den Alex dulu juga main cara kayak gitu Ya ampun, gua bingung banget dah Mana minggu depan gua uas Gimana coba gua bisa fokus belajar buat ujian Kalau masalah Hakai gak kelar-kelar? Lu minggu depan uas Iya, gua uas, Kai Lu gimana? Gak tahu Tadi pagi gua gak masuk sekolah soalnya Lah, kenapa? Lu kan udah kelas 3, Kai Bukan yang ngaruh ya kekelulusan kalau lu sering gak masuk? Udah, biarin aja, Den Gua udah gak semangat belajar sejak baron meninggal Tujuan gua sekarang adalah menghancurkan Samuel dan juga Geng Hakai Kasian banget lu, Kai Di waktu yang seharusnya lu pakai buat belajar Malah lu pakai buat balesin dendam Tapi gua tahu perasaan lu, Kai Di dunia ini gak ada apa yang terima kalau adiknya dipukulin orang Apalagi sampai dibikin meninggal kayak baron Kalau gua jadi lu Gua juga bakal ngelakuin hal yang sama, Kai Lu udah makan, Den Belum sih Soalnya buru-buru barusan gua kesini Oh, yaudah Gua boleh makan dulu deh Eh, udah-udah gak usah, Kai Gak usah repot-repot Gua makan nanti aja di rumah pas pulangnya Udah, lu tenang aja Duduk aja lu Gua mau keluar bentar cari makan Waduh, yakin nih gak apa-apa, Kai Santai aja, Den Gua cari makan dulu ya Iya, Kai Hati-hati ya Oke, Den Ngapain sih, Paul nelfon gua? Halo Ngapain lu nelfon gua? Mana, Den tugasnya? Lu bilang bakal lu kirimin Aduh, iya gua lupa, Paul Sorry, sorry Lu mah kebiasaan Udah, buruan fotoin tugas lu, Den Gua mau ngerjain nih Mumpung semangat belajar gua lagi naik, cuy Aduh, gak bisa, Paul Ah, so jual mahal banget dah Udah ah, jangan bercanda mulu Buruan kirim, Den Gua gak lagi di rumah, Paul Gua lagi di luar Ya ampun, Den Perasaan lu baru kelar nongkrong dah sama kita Eh, udah pergi nongkrong lagi Gak punya rumah lu, ya? Gua lagi di markas Trisula, Paul Bukan lagi nongkrong Hah? Ngapain lu di situ? Gua ada janji sama Kai Kai mau ngomongin sesuatu soal Samuel Dan divisi satu geng Hakai lah Yaelah, kenapa lu gak ngajak gua, dah? Ngapain? Lagian gak bakal berguna juga lu meski ada di sini Ya gua kan juga penasaran, Den Soal divisi satu Hakai Wah, parah lu, Den Gak ngajak-ngajak gua Mana sih, Kai? Gua mau ngomong sama dia Berani-beraninya dia gak ngajak gua Lagi keluar dia Beli makanan Lah, lu kan udah makan, Den Pas nongkrong sama gua tadi Ya gua sih udah Cuman kayaknya Kai lagi lapar Dia nawarin gua beli makanan Ya kalau gua nolak Mungkin dia juga gak bakal makan, Paul Karena gak mungkin dia makan sendiri Sementara gua gak makan Ya gua iyain aja Oh gitu Yaudah, gua ke situ aja deh Lah, tugas lu gak mau dikerjain? Gimana gua mau ngerjain, P.A.? Punya lu aja belum lu fotoin Oh iya bener Astaga Bu, beli nasinya ya Dua bungkus Rames atau pecelan? Rames aja deh, Bu Lauknya mau pake apa? Pake daging sama telur, Bu Oh, iya bentar ya, Dek Iya, Bu Den Udah sampe aja lu Lah, si Kai belum dateng Antri mungkin, Paul Gimana? Lu udah bahas apa aja sama Kai? Jadi gini, Paul Gua sama Kai berencana buat ngasih tau Fahri soal Samuel Bagus itu Gua setuju buat rencana kalian itu Karena gua juga kasihan sama Fahri Kalau dia belum tau siapa yang bakal kita lawan Iya, gua juga mikirnya gitu, Paul Kita harus buru-buru ngasih tau Fahri soal ini Terus kapan lu mau kasih tau Fahri soal ini? Kayaknya sih nanti malem, Paul Kita kumpul disini Kita ceritain semuanya ke Fahri Yaudah, nanti gua ajak Fahri kesini deh Iya, lu ajak dia Bilang aja kita bakal bahas soal Divisi 1 Hakai Jangan bilang ke dia dulu soal Samuel Kita harus bahas ini bareng-bareng Biar gak terjadi kesalahpahaman Iya, lu tenang aja, Den Terus soal Divisi 1 Geng Hakai Udah bahas sampe mana lu? Gua gak punya informasi apa-apa soal Divisi 1 Hakai Sampai sekarang pun gua masih bingung soal itu Emang gak bisa digali ya informasi soal Geng Hakai Divisi 1? Mau digali kemana? Kita aja gak punya informan yang bisa ngasih informasi soal Hakai Kan si Kai ada, Den Dia juga gak tau soal Divisi 1 Hakai, Paul Astaga, gua jadi was-was banget nih Kalau keluar sendirian Ya, mangkanya Lu jangan keluyuran terus, PA Diem bahaya di rumah Buset dah, si Kai lama banget ya Beli nasi ya pantri sembako tuh orang Lu ada perlu apa sama Kai emangnya? Kagak Cuman kalau ada satu orang yang paham soal Geng Hakai Orang itu cuma Kai Jadi lebih bagus kalau Kai ada di sini Tapi dia bilang dia gak tau apa-apa soal Divisi 1 Hakai, Paul Ya, gua tau Cuman presentasinya dia lebih tau soal Divisi 1 lebih tinggi dari kita Ngeliat geng motor sebanyak itu Gua jadi kangen Baron Dulu gua sama Baron selalu ada di barisan paling depan buat mimpin anak-anak Ngadain Turing, Sanmori, dan event-event lainnya Tapi sekarang semuanya udah berubah Ya, gua gak tau kalau ada lu di sini, Paul Tau gitu gua beli tiga nasinya barusan Eh, udah gak apa-apa Lagian gua udah makan pas nongki tadi Oh, gitu Tumben lu kesini Ada perlu apa? Oh, itu Gua mau ikut nimbrung nih Ngebahas soal Samuel dan Hakai Divisi 1 Oh, soal itu Emangnya Nden belum cerita apa-apa ke lu? Udah sih Tapi masih ada pertanyaan gua Yang belum kejawab Gua pengen tanyain ke lu Sini duduk, Kai Oh, iya-iya Jadi apa yang mau lu tanyain, Paul? Jadi gini, Kai Gua tau lu gak tau apa-apa soal Divisi 1 Hakai Tapi lu masa gak ada kenalan yang tau soal geng Hakai? Tiap geng pasti punya informan, kan? Informan geng Hakai ya? Ada sih Tapi gua lupa namanya Nah, itu dia Itu yang gua maksud Lu yakin, Kai? Ada informan geng Hakai yang lu kenal? Iya, Nden Ada Tapi gua lupa namanya Wah, bagus sih kalau beneran ada Gak apa-apa lu coba inget-inget aja dulu Aduh, gua beneran lupa lagi dah Tempat tuh orang lu tau gak? Nah, iya itu aja tuh Kali aja lu inget tempat tuh orang Nanti kita bisa cari orangnya kesana Kayaknya gua inget deh Kalau gak salah dia tuh sering nongkrong di warung pinggir jalan gitu Yaudah, yuk cari dia kesana, Kai Mau cari sekarang? Mau cari sekarang, Nden? Gimana kalau besok aja? Jangan, Paul Kita cari sekarang aja biar jelas Kalau gak ketemu kita lanjut besok Yaudah deh, kalau emang mau cari sekarang Eh, kalian makan dulu tuh nasi Baru berangkat cari tuh orang Oh iya, makan dulu, Kai Iya, iya Ah, kalah mulu dah Kalau gini terus Kapan ingin mau sampe ke Mythical Glory bintang 10 ribu? Capek gua main solo Ketemu tim gue, b*****k Ngajak nenden sama si Paul aja deh Nomor yang anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan Untuk menerima Lah, kemana dah nih bocah? Ah, palingan juga tidur Coba gua telpon si Paul aja deh Lah, sama aja Pada kemana dah? Apa mereka lagi bareng ya? Ah, bodoh lah Mending gua tidur aja Main game biar happy Eh, malah dibikin kesel Disini, Kai Seinget gua disini Soalnya dulu pas gua jadi ketua geng HK Divisi 3 Gua sering nemuin tuh orang disini Tapi gua lupa namanya dah Lu ada fotonya gak? Nah, iya Ada nyimpen foto orangnya gak? Bentar, gua cek dulu Ada ternyata dan fotonya Wah, bagus lah Coba liat Nih, lu liat aja Rada serem juga ya orangnya Ya, gitu deh Tapi orangnya bakaiko, Den Kok lu tau? Ya, karena kalo gua dulu ketemu sama ini orang Selalu ditraktir makan Oh, itu maka karena lu dulu anggota geng HK Apalagi lu ketua Divisi 3, kan? Mungkin sih gitu Oh iya, jangan sampe dia tau kalo gua udah gak di geng HK lagi, Den Kenapa? Kalo dia tau, bisa-bisa dia gak mau ngasih informasi apa-apa ke kita, Den Berarti dia anak buah yang setia ya? Lebih ke anjing sih, bukan anak buah Maksudnya, Kai? Ya, apapun yang Samuel suruh bakal dia lakuin Apapun itu Pantes aja nih orang tau banyak soal geng HK Ternyata dia anjingnya Samuel Ya, gitu deh Udah ah, ceritanya Ayo kita cari orangnya Biar cepet kelar Tapi kita mau cari kemana? Kita ke warung itu aja dulu Soalnya biasanya dia nongkrong disana sih Kok gak ada orang ya? Coba tanya ke abangnya Bentar, biar gua aja yang nanya Bang, maaf nih Mau nanya sesuatu Oh iya, silahkan mas Mau tanya apa? Abang pernah gak liat nih orang? Oh, orang ini emang biasanya kesini mas Tapi akhir-akhir ini dia jarang kesini Gak tau dah kenapa Oh gitu ya bang Biasanya kalo kesini jam berapa bang? Dia kalo kesini biasanya antara jam 11 siang sama jam 1an gitu Oh gitu bang Makasih ya bang Iya mas, sama-sama Tapi ngomong-ngomong mas ini siapanya orang ini? Saya temennya bang Temen di komunitas motor Oh, kalian satu komunitas gitu? Iya bang, satu komunitas Apa mau titip pesan aja mas? Kali aja orangnya nanti maleman dateng kesini Nanti saya bantu sampein ke orangnya langsung Kalo masnya nyariin kesini Oh iya juga ya Yaudah deh bang Saya bakal titip nomor HP saya Kalo orangnya kesini bilang aja Kalo saya nyariin kesini Eh, tapi nama masnya siapa? Oh iya Nama saya Kai Alexander Baik mas Akan saya sampein pesannya Kalo orangnya kesini Iya makasih ya bang Iya, sama-sama mas Ini nomor HP saya bang Oh iya Bentar mas ya Gimana Kai? Apa kata abangnya? Katanya nih orang emang Biasanya disini Cuman emang akhir-akhir ini Dia jarang kesini Abangnya juga gak tau kenapa Terus kita harus gimana sekarang? Kita pulang aja dulu Lagian gue udah titip pesan ke abangnya Jadi nanti kalo orang itu kesini Abangnya bakal bilang Kalo gue nyariin dia gitu Dan gue juga udah kasih abangnya nomor HP gue Jadi nih orang bakal telpon gue nanti Oh gitu Bagus lah kalo gitu Yaudah kita balik aja dulu Iya, kita pulang dulu yuk Gue mau mandi besti Yaudah kita pulang dulu aja Jangan lupa ya Nanti malam kumpul di markas Kita bahas soal Fahri dan Samuel disana Jangan lupa juga buat ngajak Fahri Iya, pasti Assalamualaikum Assalamualaikum Ato Oh Ato Kemana ada si conge ini? Tidur mungkin Den Ya kali tidur jam segini pul Ngapain lu berdua kesini? Tumpen amat Ye, kita kan temen lu Ya kali gak boleh kesini Iya nih, sombong banget lu Aelah Bukan gitu B.A Gue cuman kaget aja Gak biasanya kalian kesini malem-malem Oh iya, kita ada perlu sama lu Perlu apaan? Ya, ada lah sesuatu Ayo buruan ikut gua Iya, ayo buruan Biar gak kemaleman pulangnya Kemana sih ah? Gak jelas lu pada Udah, ikut aja napa ah Enggak, enggak, enggak Gak jelas banget dah Aelah Riri Apa susahnya sih Ikut kita ke markas Trisula doang? Ngapain kita kesana malem-malem? Ada lah sesuatu Ayo lah ikut aja Banyak bacot lu ya Ya kalian gak jelas Cok Mau ngapain kita kesana? Aduh, gak mungkin dong Gue kasih tau dia soal Samuel disini Kita mau rapat Rapat apaan? Puset dah Udah kayak orang kantoran aja lu Eh dah, banyak bacot dah si Fahri Kita kesana mau bahas soal geng HK Divisi 1, Rih Malem-malem gini lu bahas gitu kan Kenapa gak besok pagi aja di sekolah? Gak bisa, Rih Kita harus bahas ini sekarang di markas Udah ayo ah Jangan mancing-mancing sabaran gue lu nih Gue goreng juga lu ya lama-lama Buset dah Iya, iya Nisipul sama Anden kemana dah Lama banget Gue tungguin dari tadi juga Apa mereka gagal yang ngajak Fahri kesini? Ah, gak mungkin Lagian ngapain Fahri nolak Kalau cuma diajak ke markas Akhirnya dateng juga kalian Langsung duduk guys Kalian mau ngebahas apaan dah? Tenang Rih Biar Kai sama Anden yang jelasin semuanya Iya, lu dengerin aja baik-baik ya Apaan dah? Jadi gini nih Sebenernya gue kemarin sama si Paul dan Kai nyelidikin seseorang Seseorang? Siapa maksud lu? Dengerin dulu ah Jadi kemarin si Kai cerita ke gue sama si Paul Kalau dia kenal seseorang yang merupakan informan dari geng HK Terus hubungannya sama kita apa? Gini Rih Seperti yang kita tau Kita emang udah menang lawan divisi 2 Hakai Tapi lu pernah kan denger kalau divisi 1 geng HK itu jauh lebih kuat dari divisi 2 Dan mereka itu cuma bertiga aja Gue udah tau itu Terus? Nah kan lu tau tuh Tapi kita semua disini gak ada yang tau kan Mereka bertiga itu seperti apa bentukannya Fisiknya, namanya Bahkan umurnya lebih tua atau lebih muda dari kita Kita gak tau kan? Iya sih, lu bener Terus? Ya kemarin kita pergi buat nyari informan geng HK itu Kemungkinan besar tuh orang tau soal divisi 1 Tapi kemarin kita gak ketemu sama tuh orang Oh, pantesan kemarin gue nelfon kalian berdua gak ada yang ngangkat Oh, itu Iya, gue gak tau lu nelfon Sorry, sorry Iya, Rih Kok juga lupa bawa HP waktu itu? Ketinggalan di rumah? Aila, pantesan Kenapa gak ngajak gue deh? Masalahnya bukan gak mau ngajak lu, Rik Tapi Bentar, Pol Biar gue aja yang cerita ke dia Yakin lu, Den? Iya, biar gue aja Apaan dah? Kalian aneh banget hari ini Sebelumnya mohon maaf nih, Rik Gue bukannya niat buat bohong sama lu Gue, si Pol Dan Kai ngelakuin ini semua Yur, biar lu gak kepikiran Lu minta maaf buat apaan, P.A Sumpah, kalian gak jelas banget dah Udah lah, gue pulang aja dah Eh, dah Udah kayak cewek aja lu Ngambekan Dengerin dulu Ndeng ngomong Penting nih soalnya Lu kangen gak, Rik, sama bokap lu? Lah, kok tiba-tiba nanyaan itu? Jauh amat topiknya Jawab aja, Rik Lu kangen gak sama bokap lu? Ya, kangen lah Dikit Dikit doang tapi Gue sebenernya punya temen, Rik Kasian banget nasibnya Dia ditinggal sama bokapnya pas masih kecil Lah, makin ngacok nih orang ceritanya Makin kemana-mana Lu tau gak, Rik, apa yang bikin nasibnya lebih buruk? Apaan? Bokapnya temen gue itu Jadi mafia besar Suka nghabisi nyawa orang Gak ada hubungannya sama gue, congek Gak jelas, anj** Sumpah dah Ada hubungannya Apa? Apa hubungannya sama gue? Temen yang gue maksud itu adalah Luri Ya Allah, temen gue pada mabok apa gimana dah? Maafin gue, Rik Gue telah ceritakan lu Sebenernya bokap lu adalah dalang dibalik semua kejadian ini Ngomong apaan, si anj** Enten ngomong bener, Rik Maafin gue juga karena nyembunyi ini dari lu Bentar Coba bicara yang jelas Kalian bikin gue bingung, cok Geng Hakai, Rik Pemimpin Geng Hakai adalah bokap lu Samuel Taik lah, gak jelas banget Gue mau pulang aja dah Lu gak bisa kayak gitu, Rik Kami udah berusaha buat cerita jujur ke lu Harusnya sikap lu gak kayak gitu Terus gue harus apa? Coba lu jadi gua, Kai Tiba-tiba ada orang ngomong ke lu Kalau bokap lu membunuh Bokap lu mafia Jadi lu gak percaya ke gua, Rik? Gue temen lu, Rik Gue gak bakal bohong sama lu Emangnya lu tahu apa soal bokap gua, Den? Bisa-bisanya lu bilang Bumimpin Geng Hakai itu bokap gua Lu aja gak pernah ketemu sama bokap gua Jadi lu gak percaya sama apa yang dia ngomongin? Ya iyalah, Gua tahu, Kai Bokap gua preman Tapi gua yakin dia gak bakal ngebunuh orang Apalagi sampai mimpin semua geng besar Itu gak mungkin Bokap gua miskin Gimana caranya dia bisa ngebentuk geng besar Seperti Geng Hakai tanpa uang? Oke, kalau lu gak percaya Biar gua kasih buktinya ke lu Buka mata lu lebar-lebar Dan perhatiin ini baik-baik Lu lihat itu baik-baik Gak mungkin lu gak kenal Sama orang yang ada di tengah itu Gak, gak mungkin Bokap gua gak mungkin jadi pembunuh Enggak Gua tahu, Rik Lu susah buat percaya sama semuanya Tapi inilah kenyataannya Samuel adalah pemimpin Geng Hakai Dan dia juga bokap lu Gak mungkin Bapak gak mungkin jadi pembunuh Gak mungkin Ini semua pasti cuma mimpin Rik, gua tahu perasaan lu sekarang Tapi gua mohon lu harus percaya sama kenyataannya, Rik Musuh terbesar kita adalah bokap lu sendiri Gak mungkin, Kai Gak mungkin Gimana Ninden? Fahri masih gak percaya Meski kita tunjukin buktinya Tenang aja, Pol Ini cuma efek kaget aja Endingnya dia juga harus percaya sama kenyataan yang ada Sekarang kita harus gimana nih? Kita biarin aja dulu Fahri sendirian Kasian dia Dia butuh waktu buat sendiri Iya, bener apa kata Kai Biarin dia sendiri dulu Ah, yaudah deh Kalau emang kayak gitu Maafin gua, Rik Gua gak ada maksud buat nyakitin lu Ah, kasian banget nasibnya Fahri Pasti dia kaget banget Pas tau semua ini Gak kebayang sih rasa sakit yang dia rasain sekarang Ya, beginilah takdir, Pol Semuanya emang kadang gak sesuai Seperti apa yang kita mau Menurut lu gimana? Apa Fahri bakal tetap mau membantu kita Ngalahin Samuel? Yang udah jelas-jelas itu bokapnya sendiri Gak tau, Kai Gua sekarang cuma mikirin kondisi mentalnya Fahri Gua khawatir dia bakal sakit Karena kaget dengar berita sebesar ini Yaudah yuk, kita temuin dia Eh, jangan Biarin dulu dia sendiri Biar dia tenang dulu, Pol Ya Allah Karena bapak hidup temen-temen Fahri jadi kacau Barun juga meninggal karena bapak Ini dah setengah jam, Den Ayo kita temuin Fahri Ayo, Buruan, Pol Gua juga khawatir dia kenapa-napa Fahri kemana, Dah? Lah, kemana tuh anak, Dah? Apa jangan-jangan dia pulang duluan, ya? Ya ampun Ayo, Buruan, susulin dia Kasian cuy Jarak dari sini ke rumahnya dia lumayan jauh Iya, Den Ayo Buset dah Kemana tuh anak cepet banget perginya Iya, Den Cepet banget Pasti ngebut tuh anak Terus kita harus gimana nih sekarang? Gimana ya? Coba kita ke rumahnya dia deh Takutnya dia belum sampai ke rumah Iya, kita ke rumahnya Fahri aja dulu, yuk Kita pastiin kalau dia beneran udah sampai rumah Yaudah deh, ayo Assalamualaikum Fahri Assalamualaikum Fahri Rih, keluar Rih Gua ada perlu nih sama lu Kayaknya gak ada orang, Den Waduh Berarti tuh anak belum sampai ya Masa sih belum sampai? Coba lu pancet pagar deh, Pol Iya, iya Bentar Gua cek dulu Gimana, Pol? Ada orang gak? Gak tahu, Den Tapi sepeda motornya ada kok di dalam Syukurlah Berarti Fahri ada di dalam, Den Iya, syukurlah Yaudah turun, Pol Kita langsung balik pulang aja Terus Fahri gimana, Den? Tenang aja Dia cuma butuh waktu aja Buat menerima semua kenyataan yang ada Ah, yaudah deh kalau gitu Buruan turun Kita pulang aja Iya, iya ah Sabar napa? Kenapa, Pak? Kenapa? Harusnya Bapak berubah jadi orang baik Bukan malah jadi orang jahat, Pak Fahri kecewa sama Bapak Bapak gagal jadi seorang ayah yang baik buat keluarga Bapak gagal jadi bandutan Fahri Mulai malam ini Fahri anggap kalau Bapak sudah mati Fahri gak butuh membunuh Gua harus ceritain semuanya ke ibu Gua gak bisa biarin ibu berlarut-larut mikirin kondisi Bapak Gua juga malu ketemu sama temen-temen Mungkin gua harus pergi dari kota ini sekarang Sebelum kabar soal Bapak menyebar ke orang-orang Mending gua buru-buru pergi dari sini Astagfirullah Kenapa Bapak kamu sejahat itu, Fahri? Fahri juga gak tau, Bu Cuman yang pasti Bapak Fahri sudah gak ada Bapak Fahri sudah meninggal Kamu gak boleh ngomong kayak gitu, Fahri Fahri gak peduli, Bu Fahri gak mau punya Bapak seorang membunuh Tapi mau gimana pun dia itu Bapak kamu, Fahri Ayo, Bu, kita beres-beres Kita harus buru-buru pergi dari sini Mau kemana, Ri? Kemana aja, Bu Asal jangan di sini Fahri malu, Bu Lambat laun orang-orang bakal tau soal Bapak Dan mereka bakal ngomongin kita di belakang Tapi, Ri Kita gak punya tempat tinggal selain di sini Ya, kita pergi aja ke rumah paman, Bu Kita tinggal di sana Kalau kita pindah Dimana dengan sekolah kamu, Fahri? Fahri gak apa-apa, Bu Fahri bakal lanjutin sekolah di sekolah lain aja Fahri juga bakal nyari kerjaan di sana Tapi, nak Udah, Bu Gak usah banyak mikir Kita harus cepat-cepat pergi dari sini Fahri gak mau denger orang-orang ngomongin ibu yang gak-enggak Fahri juga malu, Bu Sama temen-temen di sekolah Fahri mohon, Bu Kita pergi aja dari sini Terus sekolah adik kamu gimana, Fahri? Tenang aja, Bu Adik masih kelas 1 SMP Fahri janji bakal bayar semua keperluan sekolah adik Fahri mohon, Bu Percaya sama Fahri Kita harus pergi dari sini Yaudah, deh Kalau emang itu keputusan kamu Gue jadi khawatir sama kondisinya Fahri Gimana ya kondisinya dia sekarang? Apa tindakan gue salah yang ngasih tau dia sekarang? Harusnya gue biarin aja Fahri sampai tau sendiri faktanya Tapi kalau gitu nanti Fahri salah paham dong sama gue dan anak-anak Ah, gue jadi bingung dah Coba gue telpon si Paul deh Stres gue mikirin ini sendirian Halo Paul, lo ada dimana sekarang? Gue lagi di WC, Cok Lagi berak Edah, lo ngapain anjir ke WC bawa HP? Jangan-jangan Edah, kagak Gabur doang gue, Cok Berak tanpa HP tuh rasanya hening banget Hmm, sungguh tidak meyakinkan Ah, bodo amat lah Lo ngapain dah nelpon gue? Gue mau tau pendapat lo Menurut lo tindakan gue ngasih tau Fahri soal Samuel sekarang itu bener gak? Udah bener Nden, kenapa? Entahlah Paul, gue ngerasa bersalah banget karena gue Fahri sampai pulang ngebut gitu Gue jadi kepikiran sampai sekarang Udah, lo tenang aja Kok yakin Fahri ngerti kok? Kan lo sendiri yang bilang Kita kasih Fahri waktu dulu Biar dia tenang dulu Entaran dia pasti bisa paham sama semua situasi dan kondisi yang ada Iya sih, lo bener Ah, syukurlah Gue agak tenang sekarang Thanks ya Paul, udah mau dengerin curhatan gue Ah, elah lebay lu Nggak ah, kok berak udah kelar nih? Mau cebok dulu Pantesan, gue kira bawa apaan dari tadi Ternyata lo belum cebok Eh dah, gimana ceritanya? Bahwa bisa masuk ke HP lo? Bisa lah Lewat lubang speaker Eh, buset Fahri kemana ya? Kok jam segini dia belum dateng juga? Iya nih, nggak biasanya dah Apa dia ngambek ya sama kita karena semalam? Ah, elah kakak lah Fahri tuh udah tua kali Ya kali ngambek-ngambek Udah kayak jabelaya aja Iya sih Semoga aja deh dia nggak apa-apa Kita ke rumahnya dia aja deh nanti, Den Lebih tenang kalau kita mastiin sendiri ke rumahnya dia Iya, iya Gue setuju sama lo Mending kita ke sana nanti habis pulang sekolah Assalamualaikum, Rik Fahri Fahri, Assalamualaikum Waduh, nggak ada orang kayaknya, Den Kemana ya? Masa dari semalam nggak ada yang nyaut dah? Den Apaan? Lihat tunisan itu, Den Hah? Apaan tuh? Rumah ini dijual Hah? Dijual? Kenapa dijual? Terus Fahri kemana, Den? Apa-apaan ini? Kenapa rumah Fahri tiba-tiba dijual? Apa ini semua karena semalam ya? Terus Fahri sama keluarganya tinggal di mana sekarang? Den Fahri tinggal di mana sekarang, Den? Gue nggak tahu, Pol Gue aja baru tahu nih rumah dijual Soalnya kan kemarin malam kita ke sini belum ada nih tulisan Iya kan? Semalam pas kita ke sini nih tulisan emang belum ada Kenapa sekarang udah dijual aja? Apa jangan-jangan Fahri pergi ninggalin kita, Den? Ah, nggak mungkin, Pol Eh, ini apaan dah? Apaannya apaan? Di baliknya ada tulisan lagi, Den Tulisan apaan? Coba lihat Surat ini gue buat buat teman-teman gue Den, si Pol, dan Kai Terima kasih karena sudah jadi teman yang baik buat gue Terima kasih karena sudah mau membantu gue selama ini Terima kasih karena kalian sudah mau nerima gue meski kalian tahu Samuel adalah bokap gue Kalian tetap bersikap baik ke gue Meski semua yang telah bokap gue lakuin ke kalian Gue minta maaf sama kalian Karena nggak bisa jadi teman yang baik Karena nggak bisa nepatin janji gue buat selalu bareng kalian Maafin gue atas semua kesalahan bokap gue Dengan adanya surat ini Gue izin keluar dari geng Trisula Dan dari kehidupan kalian Gue bakal pindah ke tempat yang jauh Dan kalian nggak bakal tahu di mana itu Jadi gue harap kalian nggak bakal nyariin gue Semoga dengan adanya surat ini Kalian bakal menghormatin keputusan gue dan keluarga gue Oh iya Gue nyipun surat lain di bawah pot Surat itu bisa kalian kasih ke Samuel Kalau kalian berhadapan sama dia Gue titip semuanya ya Terima kasih Salam hangat Fahri Den Fahri pergi Den Dia ninggalin kita Den Kenapa semuanya jadi begini Kenapa semuanya jadi kacau setelah kita ngasih tahu semuanya ke Fahri Ini semua salah gue Paul Karena gue Fahri pergi ninggalin kita semua Nggak Den Ini bukan salah lu doang Ini salah kita Harusnya dari awal kita cerita ke dia Sekarang kita harus gimana Den Dia pergi nggak tahu kemana Bahkan kita nggak tahu harus nyusulin dia kemana Nggak tahu Paul Rasanya lemes banget Ditinggal sahabat dari kecil tuh rasanya sek banget di hati Bahkan gue nggak pernah ngebayangin kalau Fahri bakal pergi ninggalin kita kayak gini Oh iya Den Gue ambil dulu ya surat yang di bawah pot Iya Paul Ambil sana Sekalian kita langsung pulang aja Kita mau langsung pulang Den Nggak Paul Kita ke markas aja Gue suntuk kalau sendirian di rumah mikirin ini terus Stress gue lama-lama Paul Ah yaudah deh gue ngikut lu aja Den Cape juga gue di rumah nggak ada kerjaan Terus ditambah mikirin ginian Aela si Fahri pake main pergi-pergi segala dah Tahu tuh anak Nggak ada jalan lain apa selain ninggalin kita kayak gini Ah Kenapa dia harus ngambil keputusan buat pergi ninggalin kita Apalagi di saat seperti ini Nggak tahu Den Gue juga nggak paham apa yang ada di pikirannya Fahri Terus sekarang kita harus gimana ngelawan Samuel tanpa Fahri Bakalan sulit nih Lu bener Den Tanpa Fahri semua ini bener-bener bakal jadi pertempuran yang mengancam nyawa kita Ah kenapa dah Kesel banget gue harusnya lu nggak main pergi aja ri Kita butuh lu disini Sekarang gimana caranya kita ngelawan Samuel Padahal cuma Fahri yang bisa berhentiin Samuel Nggak mungkin Samuel mau dengerin gue yang jelas-jelas bukan siapa-siapanya dia Samuel aja nggak tahu Den Kalau kita temennya Fahri Jangankan soal anaknya Dia aja nggak tahu kalau yang dia Sandra kemarin itu anaknya sendiri Terus kita harus gimana sekarang nih Gue beneran bingung sekarang Mana info soal geng HKE divisi 1 belum jelas lagi Apa kita nyerah aja kali ya Apa maksud lu Pol Lu mau nyerah karena hal kecil gini doang Lu nggak inget apa yang Samuel lakuin ke kita Dia hampir ngebunuh kita Pol Bahkan dia udah ngebunuh Baron Ingat itu Gue nggak bakal berhenti disini Pol Sebelum Samuel jatuh dan hancur Gue nggak bakal berhenti buat jadi benalu di hidupnya dia Ya gimana lagi Den Emang lu siap ngelawan divisi 1 tanpa persiapan Lu nggak liat apa Gue realistis Den Kita nggak bakal mampu ngelawan Samuel Kita ngelawan Alex aja sampe babak belur Apalagi divisi 1 Hakai Terserah lu Pol Kalau lu mau nyerah silahkan Gue bakal bertarung sendirian ngelawan geng Hakai Kepergian Fahri nggak bakal bikin gue nyerah Pol Buat ngancurin Samuel Apa ini? Fahri pergi Apa yang Den bilang? Kenapa Fahri pergi? Apa karena kejadian semalam? Atau karena Fahri nggak mau ngelawan bokapnya sendiri? Gawat nih Kalau Fahri beneran pergi Itu tandanya gue dan anak-anak nggak bakal bisa ngancurin geng Hakai Karena cuma Fahri kunci utamanya disini Ah, sial Hai guys Eh, lu Kai Baru pulang lu Iya, baru kelar ujian gue Oh iya Lu bentar lagi lulus ya? Iya Pol Bentar lagi gue bakalan lulus Dan bakal ngerasain namanya dunia yang sebenarnya Kok gitu? Ya, apalagi Orang kayak gue tanpa privilege orang tua yang kaya bisa apa setelah lulus Ya jelas harus nyari kerja lah Pol Kan bisa kuliah dulu Kai Males gue Mending gue nyari uang aja Lah, emang orang tua lu nggak masalah lu nggak kuliah? Ah, udahlah gue sebahas itu Oh iya, tadi gue denger kalau Fahri pergi Emang pergi gimana maksudnya? Oh, soal itu Dia pergi kaya ninggalin kita Gue juga nggak tau dia pergi kemana Intinya dia pamit buat keluar dari geng Trisula Dan keluar dari hidup kita mulai sekarang Sedih banget gue rasanya kehilangan sahabat gue dari kecil Terus gimana nih? Tanpa Fahri gimana cara kita ngalahin Samuel? Apa rencana lu, Den? Lu nggak ada nerima telpon kah? Dari abang-abang warung? Abang-abang warung siapa maksud lu? Abang-abang itu informan Hakai Oh iya, gue baru inget Kenapa, kenapa? Apa dia udah nelfon lu? Belum, Den Dia nggak ada nelfon gue Aduh, lu yakin, Kai? Coba deh, lu cek lagi Kali aja lu lupa ngidupin notif Beneran, nggak ada, Den Tiap hari gue pantengin HP Nggak ada dia nelfon gue Kita kesana aja gimana? Daripada nunggu yang nggak pasti Kita cek aja kesana lagi Iya, gue setuju sama Den Mending kita kesana lagi deh Yaudah, ayo Kalau lu emang mau kesana lagi Ayo, ayo, buruan Biar gue aja yang kesana Kalian tunggu disini Oke, Kai Hati-hati, Kai Semoga semuanya lancar Iya, Den Tenang aja Permisi, Bang Oh iya, Mas Kenapa? Loh, Mas ini kan yang kemarin-kemarinnya kesini itu ya? Iya, Bang Abang masih inget ternyata Iya, Mas Mas ada perlu apa lagi kesini? Mau pesen minum, Mas? Oh, enggak, Bang Keperluan saya kesini masih sama seperti kemarin Saya ingin bertanya soal orang yang saya tunjukin fotonya kemarin itu Oh, orang itu ya, Mas? Dia belum kesini sama sekali, Mas Oh, gitu ya, Bang Tapi beneran kan, Bang? Dia nggak kesini sama sekali Iya, Mas Sumpah deh kalau Masnya nggak percaya Emang biasanya dia sering minum kopi disini, Mas Tapi emang sekarang jarang kesini Oh, gitu ya? Yaudah deh, Bang Makasih ya, Bang Iya, Mas Sama-sama Gimana, Kai? Sama aja, Den Orang itu belum kesini sama sekali akhir-akhir ini Ah, elah Kenapa ya? Apa ada masalah ya di geng Hakai? Nggak mungkin, Den Selama gue jadi ketua di divisi 3 dulu Masalah nggak pernah ada di geng Hakai Samuel selalu handle semua hal soal Hakai Cuman sejak perang antara Trisula sama divisi 3 dulu doang masalahnya sampai sekarang Oh, gitu Terus kenapa ya itu orang jarang kesini lagi? Nggak tahu gue Yaudah lah, kita balik aja yuk Eh, bentar-bentar guys Ada yang dateng Kali aja tuh orang yang kita cari selama ini Oh iya, lu bener bol Itu orang yang kita cari selama ini Akhirnya tuh orang muncul juga Tapi gimana caranya, Kai? Lu ngomong sama dia Kalau lu aja nggak inget namanya, Kai Tenang aja, Den Gue udah inget nama tuh orang Hah? Ingat? Siapa namanya? Namanya Bang Anton Anton ya? Yaudah lah, sana lu tanyain dia soal divisi 1 Hak, Kai Mumpung ada tuh orangnya disini Iya, Den Kalian tunggu disini ya Biar gue aja yang kesana Oke, Kai Kopi hitam kayak biasanya ya, Bro Waduh, udah lama saya nggak liat abang kesini Iya, Bro Banyak kerjaan akhir-akhir ini Gimana? Disini aman kan? Apa preman-preman disini masih sering malakin lu? Aman, Bang Selama ada Abang Anton disini mah aman Nggak ada preman yang berani malakin saya sekarang Bagus, bagus Udah, Bro Buatin gue kopi Lagi pengen ngopi nih gue Oke, Bang See ya Bang Anton Eh, Lu Kai Waduh, udah lama gue nggak liat lu, Kai Iya, Bang Abang gimana kabarnya? Baik-baik Sini duduk, Kai Jangan berdiri baik lu Iya, Bang Lu dari mana mau kemana, Kai? Nggak ada, Bang Mau ngopi doang sih Oh, gitu ya Gimana-gimana? Divisi 3 geng Hakai aman kan? Waduh, mampus gue Jangan sampai dia tahu kalau gue udah nggak di geng Hakai lagi Bisa-bisa dia nyerang gue disini Dan ngelaporin semuanya ke Samuel Bisa habis gue Hoi, Kai Aila, diem baik lu Eh, iya, Bang Aman-aman Tenang aja, Bang Semuanya terkendali Eh, tapi tumben lu sendirian, Kai Biasanya bareng ada ilusi Baron Kemana tuh anak? Eh, dia Diri Barkas, Bang Gue emang lagi ada urusan sendiri Jadi nggak perlu ngajak dia Oh, gitu ya Gimana-gimana? Apa Samuel masih sejahat dulu? Apa dia punya musuh sekarang? Eh, iya, kayak biasanya lah, Bang Seperti yang abang tahu Samuel itu temperamen banget orangnya Hahaha Baru sekarang gue denger lu nyebut Samuel pakai nama Biasanya juga Tuan Samuel Anjir, kebablasan gue Bang, gue penasaran aja sama tim elite-nya geng Hakai Mending lu jauh-jauh, Kai Dari divisi 1 Hakai Hah? Jauh-jauh kenapa, Bang? Divisi 1 itu ibarat kumpulan singa Mereka buas Bahkan nggak segan-segan buat ngabisin nyawa orang lain Yang mereka anggap busuk Lu tahu nggak, Bang, informasi soal membernya? Gue tahu Tapi sejujurnya ini rahasia, Kai Bahkan Samuel nyuruh gue buat tutup mulut soal ini Tapi karena lu juga bagian dari keluarga geng Hakai Gue bakal cerita ke lu Gimana, Bang? Coba ceritain dah Gue makin penasaran nih Tapi itu dua anak yang di sana siapa dah? Lu kenal, Kai? Oh, itu temen-temen gue di sekolah Udah biarin aja, Bang Nggak penting Oh, temen sekolah lu Jadi gini, Kai Divisi 1 geng Hakai itu ibarat kumpulan singa Mereka emang kalah dari segi jumlah Tapi kualitas mereka adalah kunci utama Dan alasan kenapa mereka sampai saat ini menjadi tim elit geng Hakai Mereka nggak mudah ditemuin Dan nggak mudah buat bisa baca rencana mereka Mereka jenius Pandai dalam bertarung Dan mereka bertiga adalah pilar dari geng Hakai itu sendiri Ibaratnya gini Kalau Samuel itu adalah rumah Mereka bertiga adalah fondasi dari rumah itu Kalau menurut Lubang Andai kata nih mereka melakukan kodeta Apakah mereka bertiga bisa ngalahin Samuel? Jangankan mereka bertiga, Kai Salah satu dari mereka aja bisa ngalahin Samuel Terus kenapa, Bang? Mereka nggak berontak aja Kenapa mereka nggak ngerebut geng Hakai dari Samuel? Karena mereka nganggap Samuel bukan pemimpin, Kai Ah, maksudnya gimana sih? Bingung gue, Bang Mereka bertiga adalah anak jalanan yang diasuh oleh Samuel dari kecil Jadi bakat bertarung mereka bertiga adalah pelatihan yang diberikan Samuel sejak dini Jadi maksud lu mereka anggap Samuel itu seorang ayah, Bang? Iya, Kai Lu bener Mereka nggak mungkin ngelawan seseorang yang udah ngebuat hidup mereka nyaman dan tenang seperti sekarang Itulah alasannya kenapa mereka tidak melakukan kodeta Meski sebenarnya mereka bisa Bahkan bisa dibilang mudah untuk mereka melengsirkan Samuel dari posisinya yang sekarang Berarti divisi satu emang sekuat itu ya, Bang? Iya, isu itu emang bener adanya Nggak bisa disanggah karena mereka tim elite dari geng Hakai bener-bener sekuat itu Bahkan geng terkuat sekelas geng warrior aja nggak bisa ngelawan divisi satu Hakai Geng warrior tuh geng mana, Bang? Kok baru dengar soalnya Lah, jadi selama ini dulu nggak tahu, Kai? Nggak tahu soal apa, Bang? Sebenarnya dulu ada pembagian wilayah di kota Arudam Kota Arudam? Kota Arudam itu adalah nama kota sebelum terpecah belah menjadi tiga bagian Hah? Gimana sih, Bang? Kok bingung dah? Gini, Kai Dulu kota ini tuh namanya Arudam Nggak ada tuh yang namanya Trisula, Hakai, dan warrior Jadi maksud lu kota ini terbagi menjadi tiga bagian wilayah karena perang antara geng motor gitu? Iya, Kai Karena seringnya terjadi perang antara geng motor dengan skala besar Akhirnya pemerintah memutuskan untuk membagi wilayah menjadi tiga bagian Sesuai dengan nama geng motor itu Bakal lahirlah kota Trisula, kota warrior, dan kota Hakai Tapi gue beneran nggak tahu soal ini, Bang Bahkan selama gue kerja buat semua yang di divisi 3 Dia nggak pernah cerita ke gue soal ini Ini rahasia, Kai Bahkan orang-orang sini nggak mau ngebicarain ini demi menjaga kedamaian kota mereka Terus pembagian wilayahnya gimana, Bang? Geng warrior ada di sebelah mana? Apa mereka sekuat itu? Mereka ada di wilayah utara Sementara Trisula ada di tengah-tengah Dan Hakai ada di bagian selatan Gue baru tahu kalau ada geng lain selain geng Hakai Tapi pertanyaan gue sekarang Sekuat apa mereka? Apa mereka bisa ngalahin geng Hakai? Gue harus nyari tahu ini lebih dalam Kalau geng Trisula ada di tengah geng motor lain Ini berarti geng Trisula bakal jadi sasaran empuk dua geng lainnya Apalagi sekarang kami kehilangan satu kekuatan yaitu Fahri Ini Bang, kopinya udah siap Oh iya 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 Kalau gitu gue mau balik dulu ya Bang Lah mau kemana guys? Gak mau ngopi dulu lo Gak usah Bang, kapan-kapan aja dah Kasian temen-temen gue nungguin Lagian gue ada tugas sekolah sekarang Waduh udah rajin sekolah lo sekarang ya Iya Bang, udah mau lulus soalnya Bang Yaudah kalau lo ada perlu sama gue Dateng aja kesini Gue biasa nongkrong di mari Jadi jangan segan Oke Bang, thanks ya Bang Iya guys, santai aja Ayo guys pulang Gimana? Udah dapet info soal divisi satu hakai? Lebih dari itu Nden Gue jelasin ntar di markas Jadi kita ke markas aja dulu Gue takutnya Anton denger apa yang kita omongin disini Oh yaudah deh Ayo balik ke markas Gimana kai? Info apa aja yang lo dapet dari si Anton? Kacau den Kacau banget sih kalau lo tau Kacau gimana kai? Iya, kacau gimana kai? Jelasin dong Gue udah dapet info soal divisi satu geng hakai Anton udah ceritain semuanya ke gue Terus kai? Anton bilang kita gak bisa macem-macem sama divisi satu geng hakai Mereka buas Mereka pandai bertarung Bahkan satu saja dari mereka cukup buat ngalahin Samuel Mereka bertiga itu udah seperti saudara Rumor yang beredar soal mereka itu semuanya bener Mereka emang sekuat itu Satu orang dari mereka bisa ngalahin Samuel Kalau gitu kenapa mereka gak melakukan kudeta aja ya? Ya gak Den? Secara kan kalau mereka bisa ngalahin Samuel Otomatis mereka bisa menjadi pemimpin geng hakai Iya lo bener Paul Gue juga sempet mikir kayak gitu tadi Gak bisa guys Karena mereka bertiga itu anak angkatnya Samuel Mereka udah anggap Samuel itu ayah bagi mereka Hah? Hah? Ayah? Maksud lo Fahri punya saudara gitu? Lo ngerti anak angkat gak sih Paul? Mereka tuh anak-anak yang hidupnya di pinggir jalan Gak punya apa-apa Nah disitulah Samuel menemukan mereka Dan melatih mereka untuk menjadi petarung Ah jadi yang ngelatih mereka sampai sekuat itu tuh Samuel Jadi kita gak bisa nih ngalahin divisi satu kai? Iya kai gimana nih? Gue rasa dengan kekuatan kita yang sekarang Kita gak bakal bisa deh ngelawan divisi satu hakai Kecuali kita berlatih lebih keras Dan bisa nambah petarung lagi di geng kita Ah elah nih gara-gara Fahri nih Main kabur-kaburan Jadi melemah dong kekuatan kita Terus gimana caranya kita nambah petarung lagi? Mau cari dimana lagi orang yang jago berantem? Sebenernya gue ada satu info lagi yang lebih mengejutkan Gue juga baru tau sih soal ini dari si Anton tadi Info apaan? Anton bilang dulu kota ini adalah satu kesatuan Dengan kota Hakai dan kota Warrior Dulu nama kota ini adalah Arudam Satu kesatuan gimana dah? Gak paham gue Ah gini-gini Lebih gampangnya Dulu ada sebuah kota namanya Arudam Di dalam kota itu berdiri tiga geng motor besar Karena sering adanya pertarungan antar geng motor Dan perbutan wilayah di kota itu Akhirnya pemerintah memutuskan untuk membagi kota Arudam Menjadi tiga bagian wilayah Sesuai dengan nama ketiga geng motor Wilayah utara adalah kota Warrior Wilayah selatan adalah kota Hakai Dan di tengah-tengah mereka adalah kota Trisula Kota Warrior? Gue gak pernah tuh ngeliat geng motor Warrior di jalan Bahkan gue baru tau nih ada wilayah kota Warrior Gue kira cuman kota Trisula dan Hakai aja Iya tuh Gue juga baru denger soal ini Iya itu yang bikin gue kepikiran barusan Apalagi kita ada di tengah-tengah Bahaya nih buat kita Iya ini bahaya banget buat kita Kalau perbutan wilayah kembali terjadi Sebelum menyerang geng Hakai Geng motor Warrior bakal nyerang kita dulu Karena kita adalah target terdekat untuk mereka Aduh gimana sih ah Kenapa jadi rumit gini anjir Gue gak mau mati muda woy Gue masih pengen nikah Punya anak Punya bini yang cantik Anjrot lah Malah mati muda Kagak mau gue Mocot lagi gue tampol nih ya Eh kagak kagak Bercanda doang gonden Terus kita harus gimana kai sekarang? Sebelum kita ngelawan geng Hakai Divisi 1 Kita harus ngalahin geng Warrior dulu Kenapa? Gimana kalau kita kalah? Gue rasa kita bisa menang den Karena geng Warrior gak bisa ngalahin Divisi 1 Hakai Jadi kemungkinan besar kita setara dengan mereka untuk sekarang Kita harus bisa ngalahin mereka dulu den Ini berguna buat nambah pasukan kita ngalahin Divisi 1 Hakai Emangnya lu tau dimana lokasi geng Warrior? Gue soalnya gak tau soal geng Warrior Bahkan perbatasan wilayah antara Trisula dan Warrior aja gue gak tau dimana Iya juga ya Gue juga lupa nanyain ini kanton barusan Tapi dia bilang kota Warrior itu ada di utara kota kita Ya coba aja kita ke arah utara kota Siapa tau kita bisa nemuin titik perbatasan wilayah Warrior Yaudah deh nanti malem kita gas ke utara kota Gue jadi penasaran soal geng Warrior Jangan nanti malem PA Gue mau tahun baruan Bakar-bakar di rumah sama keluarga Lah iya juga Nanti malem tahun baru ya Sampai kelupaan gue co Ya makanya Lu mau ikut gue gak bakar-bakar di rumah? Kagak ah Gue mau duduk di rumah aja nonton kembang api Ah susah emang kalo ngomong sama ibu Gue gak wibu ya dodol Gue emang males aja keluar rumah pas malem tahun baru Rame banget dah jalanan Sama gue juga unding tidur aja di rumah lebih nyaman Nah lo kayak aja tau mana yang baik mana yang gak Oh jadi menurut lu bakar-bakar di rumah tuh gak baik gitu Kagak itu mah oke-oke aja Baik gitu mah menambah keharmonisan keluarga Terus apa yang gak baik? Yang gak baik tuh kalo lu bakar-bakar Terus yang lu bakar tuh rumah orang Gak kerasa ya Udah 2024 Perasaan baru kemarin dah 2023 Ya kan emang baru kemarin 2023 Gimana sih ah? Eh maksud gue bukan gitu Tapi ya gak salah juga sih emang baru kemarin 2023 Reformasi lu apa di 2024 Den? Reformasi apaan dah? Resolusi kali Eh iya maksud gue itu Den Gue gak muluk-muluk Pol Gue cuman pengen semua orang bahagia Gue juga pengen Fahri balik lagi kesini Karena rasanya kehilangan seorang temen tuh Gak bisa diungkapin di mulut Pol Kalo lu sendiri Pol Resolusi lu apa? Gue gak berharap banyak Den Gue cuman pengen menjadi versi terbaik dari diri gue Gue pengen berubah jadi si Pol yang berbeda Ultraman dong kalo kayak gitu Ket dah bukan itu Maksud gue tuh berubah sifat dan kebiasaan gitu Yang biasanya gue males-malesan Gue pengen lebih giat belajar Yang awalnya gue gak suka olahraga Gue pengen disiplin olahraga Jangan lupa satu lagi Pol Apa tuh? Kalo berak jangan lupa cebok Fangke lu Den Hahaha Sorry-sorry Gue bercanda doang Tapi gue juga berharap Fahri balik lagi sama kita disini Gue kangen sama Dian Den Rasanya gak lengkap kalo cuman berdua aja Ya gak sih? Ya gitu deh Tapi mau gimana lagi Itu udah keputusan dia Kita gak bisa maksa dia buat balik lagi kesini Toh kita juga gak tau dia tinggal dimana sekarang Semoga dia baik-baik aja dimanapun dia berada Gue berharap suatu saat masih bisa ketemu sama dia Entah dimanapun itu Amin Eh ntar pulang sekolah beli cendol yuk Beli dimana? Emang ada siang-siang jualan cendol? Banyak lah Di pinggir jalan biasa kita lewat juga banyak Oh iya kah? Gue gak nges sama sekalin Den Ah udahlah Nanti lu juga tau kalo udah sampe ke tempatnya Eh tapi bukannya nanti kita mau nyari markas geng warrior ya? Oh iya juga ya? Yaudah deh bahas itu disana nanti Sekalian ke markas nemuin Kai Oh yaudah Den Kamu bisa anter aku pulang gak? Hah? Anter pulang? Iya Anterin aku pulang bisa gak? Waduh gimana nih? Gue udah ada janji lagi sama si si pul buat minum cendol Emang ayah kamu gak jemput ya? Gak tau sih Aku nilpon dari tadi gak diangkat suaranya Oh gitu ya? BTW rumah kamu jauh gak? Lumayan sih Den Aduh gimana nih? Kalo gue anterin dia pulang si pul pulang sendirian dong Tapi kalo gue gak anterin dia pulang Ntar dia ilpon sama gue Gimana Den? Bisa gak anterin aku? Iya iya Sukma Aku anterin kamu pulang Aku ke parkiran dulu ya Ambil motor Kamu tunggu di depan sekolah ya Oh iya Den Makasih ya Maaf gue repotin kamu Iya gak apa-apa kok santai aja Ayo pulang bre Gue pengen cepet-cepet minum es cendol nih Cuacanya panas banget sekarang Cocok nih buat minum es nih Pol Lu bisa pulang sendiri gak? Hah? Kenapa emangnya? Lu masih mau kemana? Gue mau nganterin Sukma pulang Pol Dia minta tolong sama gue barusan buat nganterin dia pulang Oh Kiran gue kenapa dah Yaudah saya nganterin dia Gue gak apa-apa tenang aja Yakin lu gak apa-apa? Iya Den Santai aja Eh lu pulangnya langsung ke markas kan? Gue pulang dulu deh Pol Mau ganti baju dulu Abis itu baru ke markas Oh Yaudah Gue juga mau ganti baju dulu deh Eh lu jadi bless cendolnya? Gak tau Den Tapi kayaknya jadi sih Gue lagi pengen juga Gue titip ya Nanti gue minum pas di markas Oke Den Tenang aja Yaudah saya nganterin Sukma pulang dulu Kasian dia nungguin Oke Pol Makasih ya Eeeh Sukma Iya Den kenapa? Kamu suka gak sama aku? Hah? Kenapa Den? Suka sama apa? Eeeh kamu suka gak sama apel Oh apel Enggak Den aku gak terlalu suka sama apel Oh gitu ya Kamu suka ya sama apel? Iya aku suka apel Kalau emang gak suka gak? Aku suka semua buah-buahan Termasuk kamu Hah? Gimana Den? Gak jelas tadi? Eeeh enggak enggak Bukan apa-apa kok Waduh gue kenapa jadi pengen kencing anjir Kayaknya efek gugup nih ngobrol sama Sukma Wajar gak sih? Ini pertama kalinya gue nganter dia pulang Boncengan pula Eh rumah kamu masih jauh gak Suk? Enggak kok Dikit lagi sampe Den Oh gitu ya Itu Den Di depan sana stop ya Rumahku disana Oh iya 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 Makasih ya Den udah nganterin aku pulang Iya sama-sama Eh ini rumah kamu Iya ini rumahku Kamu mau mampir dulu gak? Eeeh enggak 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 usah Suk Aku langsung pulang aja Loh kenapa? Kamu minum dulu Aku buatin kopi ya Aku gak ngopi Suk Udah gak apa-apa aku langsung pulang aja ya Ya Yaudah deh Sekali lagi makasih ya Den udah nganterin aku pulang Next time aku traktir kamu makan ya Waduh gue diajakin makan bareng sama dia Siapa yang gak mau coba diajakin cewek cakep makan Masya Allah Rezeki anak soleh emang Eeeh iya Suk Makasih Kalau gitu aku balik dulu ya Yaudah enggak hati-hati ya Iya Suk Gue mau coba ke utara aja deh Udah nanggung Jauh juga dari kota Trisula Siapa tau gue bisa nemuin markas warrior itu Sebelum ngadain rapat bareng anak-anak nanti di markas Warrior Jadi ini markas king warrior yang dibahas kayak kemarin Lumayan besar juga nih markas Apa cuman satu doang ya markasnya Apa masih ada markas lain disini Tapi markasnya keliatan cepida Eh Tapi motornya banyak di luar Itu berarti mereka lagi ada di dalam markas nih Mending gue balik aja deh Daripada gue dikeroyok disini Lah Lu udah disini kai Eh lu den Baru pulang sekolah apa gimana lu Gak juga sih Udah dari tadi gue pulangnya Tapi ya masih muter-muter ke utara kota gitu Hah ngapain Gue boleh duduk kan nih Eh iya iya silahkan Ngapain lu ke utara kota Jangan bilang lu pergi kesana buat nyari tau markas warrior sendiri Hehehe Iya gue penasaran soalnya kai Jadi gue pergi cek itu sendiri kesana Anjir gede juga nyari lu den Tapi agak gila juga kalo dipikir-pikir Ngapain lu ke markas musuh sendirian Mau mati lu Gak tau kai Gue penasaran doang Terus apa aja yang lu dapetin setelah pulang dari sana Gue udah tau lu kasih markas geng warrior kai Iya kak Dimana Ada lah tempatnya Gue susah kalo jelasin jalannya Oh iya juga ya Yang penting lu tau deh Jadi nanti kita pas kesana biar gak bingung Iya lu tenang aja kai Gue nanti bakal di depan biar kalian gak nyasar Eh si Paul mana Biasanya kalian bareng Perasaan dia pulang duluan tadi Gue kira udah ada disini dia Gak ada den Gue dari tadi sendirian disini Mungkin lagi ganti baju orangnya kai Iya kali ya Lu dari tadi disini Iya pulang sekolah gue langsung aja kesini Lah rumah lu dimana sih kai Next time gue main-main ya ke rumah lu Hah jangan den Gak perlu Gue gak punya rumah Kok lu ngomong gitu Lu ada masalah sama keluarga lu Eh enggak 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 ada apa-apa Terus kalo pulang dari markas Pulang kemana kalo gak ke rumah Eh itu gue Eh Kai kenapa dah Aneh banget Apa dia lagi ada masalah ya sama keluarganya Eh tapi bener juga ya Gue selama ini gak pernah tau soal keluarganya kai Next time gue harus main-main ke rumahnya dia Gue penasaran sama keluarganya Yaudah gak apa-apa kai Kalo lu gak mau ceritain semuanya Sorry ya den Next time gue ceritain kalo waktunya udah tepat Iya santai aja kai Eh gimana kalo kita sekarang langsung aja ke utara kota Biar gak kemaleman den Gue sih ayo-ayo aja kai Cuman masalahnya si polnya belum dateng nih Coba lu telepon deh Lu aja deh Dia kan lebih deket sama lu Ah elah lebay lu Yaudah yaudah bentar Gue telepon dia Halo bol Lu dimana PA Lama banget deh ke markasnya Gue masih di rumah den Emang lu ada dimana sekarang Gue ada di markas nih sama kai Eh eh buset Lu udah disitu aja dah Langkahnya buruan kesini Kita harus berangkat sekarang ke utara kota Buat nyari markas warrior Iya iya Gue langsung nge-tew ke situ den Iya iya buruan Muziek 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 Terima kasih.